Puluhan warga desa Mijen kecamatan Kaliwungu Kudus Senin siang mendatangi proyek pembangunan masjid di tepi jalan lingkar selatan Mereka datang dengan membawa sejumlah poster yang bertuliskan penolakan terhadap pembangunan masjid karena mengkhawatirkan warga Menurut salah satu warga, sebenarnya warga bukan memprotes atau menolak pembangunan masjid tersebut Namun yang menjadi permasalahan adalah pemindahan anak sungai yang melintas di tengah area rencana pembangunan masjid tersebut Sungai yang merupakan saluran pembuangan dari sejumlah desa di sebelah utara proyek pembangunan masjid tersebut Awalnya selebar lebih kurang 2 hingga 3 meter Namun oleh Panitia dipindahkan dengan lebar dan kedalaman yang sempit Selain memindah aliran sungai, Panitia juga membeton jalan masuk sungai ke Jembatan Kaliwungu Setelah menyeguh proyek dengan cara memasang poster di pakar proyek Warga juga meminta seluruh pekerja untuk berhenti dan pulang Pintu pakar proyek juga ditutup oleh warga Sementara itu, Sekretaris Kejamatan Kaliwungu Kudus, Muhammad Fitriyanto mengatakan Untuk sementara, pembangunan masjid tersebut diminta untuk dihentikan Selain menghindari konflik, pihak kejamatan juga akan mengecek legalitas pemindahan sungai Apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak Hingga kini pihak Panitia pembangunan masjid belum bisa dihentikan Dimintai keterangan terkait hal tersebut Dan pihak kejamatan akan segera melakukan mediasi terhadap para pihak yang berkepentingan Tim Liputan Simbang 5 TV melaporkan